Penculan ini dilakukan pada tanggal 21 Agustus 1911 di Museum Louvre di Paris Jadi itu unggulan lukisan-lukisan terkenal itu ada di situ Yang biasanya dipacan dengan tangga di dinding museu Tiba-tiba menghilang Tahun 4 sejak Polisya akhirnya mengidentifikasi seseorang pria bernama Vincenzo Parogia Sebagai penculan di Mona Lisa Parogia adalah seorang tukang lukis Italia yang sebelumnya pernah bekerja di Museum Louvre Dan dia juga memiliki pengetahuan tentang sistem keamanan di museum itu Jadi sebelumnya